Warga Dusuntala, Desa Siraun, Kejamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menandu pasien yang hendak dibawa ke puskesmas sekarang pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu dilakukan warga setempat lantaran akses jalan yang rusak parah pasca bencana longsor yang terjadi satu bulan lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman. Silakan rekan Abdul. Ya baik, baik rekan Nina di studio dan pengirsa, terbenar setempat Anda berada. Jadi benar sekali bahwa di Desa Siraun, Kejamatan Kalumpang, telah terjadi seorang warga yang menandu salah seorang pasien dari Desa Siraun menuju puskesmas di Kejamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Nah hal itu dilakukan lantaran akses jalan di desa tersebut sangat rusak parah, ditambah dengan bencana alam yang terjadi longsor beberapa bulan yang lalu sehingga mengakibatkan jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah kejadian ini jarak dari Desa Siraun menuju puskesmas sekitar 15 km. warga ini menandu pasien yang sedang sakit. Nah hingga sampai saat ini pemerintah juga belum melakukan upaya pembersihan material longsor yang menimbun badan jalan atau akses utama yang dilalui oleh masyarakat setempat. sehingga pihak masyarakat sendiri dan pemerintah desa sangat berharap pemerintah daerah baik dari provinsi maupun kabupaten untuk segera turun ke lokasi menurunkan alat barat untuk mengevakuasi material longsor yang sampai saat ini menimbun badan jalan. Dan hingga sampai saat ini informasinya warga juga bergotong royong untuk membersihkan sedikit demi sedikit jalan sehingga kemudian jika ada warga yang sakit bisa ditolong dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Demikian Nina. Baik terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rekan Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.